Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman pada kesempatan kali ini Kita akan mencoba membahas Suatu ilmu yang seringkali mungkin Kita menganggap itu sebagai Hal yang Wah yang membingungkan Hal yang selalu kita anggap sebagai yang Aneh di mata umum gitu kan Yaitu ilmu apa? Yaitu ilmu filsafat Nah seringkali banyak menganggap bahwa Ilmu filsafat ini ilmu yang Apa sih membahas yang tidak penting gitu kan Membahas yang itu Tidak masuk di akal gitu kan Padahal sebenarnya pada prinsipnya Pembentukan cara berfikir Pembentukan kita dalam Memahami kosmologi Memahami alam semesta Itu adalah dari Bagaimana cara kita membentuk cara berfikir itu Nah filsafat ingin mengkaji itu Ingin menyadarkan kita Bagaimana pentingnya Berfikir yang tepat Untuk menemukan sebuah Pembenaran-pembenaran dalam Berkehidupan gitu Nah jadi kita mulai dengan Makna sederhana daripada Filsafat dulu gitu ya Sebelum kita lanjut Nah yang pertama Filsafat Itu dia terbagi menjadi dua Kita coba maknakan secara Etimologi dan juga terminologi Nah secara etimologi Etimologi dan terminologi Nah kalau secara Teman-teman mungkin belum tahu ya Apa etimologi Etimologi itu adalah Pemaknaan suatu Suatu poin yang itu Dalam konteks pembahasaan gitu kan Nah makanya secara bahasa Kita mengenal Filsafat itu menjadi dua Secara etimologi Itu adalah Vilo Yang kedua secara Etimologinya Vilo dan Sophia Nah Vilo artinya apa Vilo itu adalah artinya Cinta Sedangkan Sophia adalah Kebijaksanaan Nah oke Dua makna ini Dua makna ini yang harus kita Fahami bahwa secara bahasa Terbagi menjadi dua Filsafat itu Yaitu Vilo dan Sophia Yang artinya cinta Dan kebijaksanaan Nah Maksudnya gimana sih kok Filsafat itu artinya adalah Cinta dan kebijaksanaan gitu kan Nah jadi cinta dan kebijaksanaan itu Kita maknai Bukan-bukan soal cinta Yang seringkali teman-teman tahu ya gitu kan Tapi cinta dalam hal ini Cinta akan ilmu pengetahuan Cinta akan pembenaran Cinta akan Kelogisan dalam berpikir Dan konteks bijaksananya adalah Kita bijaksana dalam berpikir Bijaksana dalam bertindak Nah itu poinnya Makanya secara terminologi Artinya secara istilah Secara istilah Filsafat itu adalah ilmu Yang mempelajari Yang mengajarkan kepada kita Bagaimana proses secara berpikir Memahami bahwa Pentingnya ilmu pengetahuan Pentingnya kita berpikir yang tepat Yang kemudian itu bisa kita tarapkan Dalam kehidupan sehari-hari Karena ingat bahwa Proses kita dalam bertindak Itu berangkat daripada Cara berpikir Orang akan melakukan Tindakan Makan Karena dia berpikir tentang makan Kan begitu Orang akan Bertindak tentang Belajar Karena dia berpikir tentang belajar Makanya lahirnya sebuah Tindakan-tindakan itu Makanya proses berpikir itu Akan berpengaruh terhadap Tindakan yang akan kita lakukan Nah itu Nilai awal yang kita harus pahami Bahwa secara Bahasa dan juga secara istilah Bagaimana memahami filsafat Nah Kalau teman-teman sudah memahami Bagaimana konsepsi ini Maka kita perlu mengetahui Bahwa Apa tujuan kita Belajar filsafat Nah jadi teman-teman Ini yang seperti yang saya tanyakan di awal Seringkali kita menganggap Bahwa filsafat itu Hal yang Apa rumit gitu kan Hal yang membuat kita itu Pusing aja gitu kan Nah kita bahas dalam proses Tujuan filsafat Nah pada esensinya Filsafat ini kan Lahir Dulu filsafat itu lahir Pertama kali dikemukakan oleh Thales Pada abad ke-6 Yaitu di Yunani Thales berpikir bahwa Alam semesta ini tercipta dari air Kenapa? Karena pada saat itu Pohon butuh air Manusia butuh air Ikan butuh air Hewan butuh air Nah dengan dasar Melihat realitas itu Akhirnya Thales berkesimpulan bahwa Alam semesta itu tercipta dari air Nah Dari proses ini Karena saat itu Kenapa sampai Thales berpikir seperti itu? Karena saat itu Di Yunani Masih menggunakan Cara berpikir yang Mitologis Artinya mitologis ini Percaya terhalap Yang sifatnya tahayul Yang mencoba membatasi Pemikiran kita Tidak bisa berkembang lebih jauh Itu dasarnya Makanya Sederhananya apa Kalau tujuan filsafat yang bisa kita Kontekskan pada hari ini Yaitu bagaimana Mengeluarkan kita Dari cara berpikir yang Kolot Menjadi cara berpikir yang logis Nah itu Itu dasarnya Tujuan filsafat itu tadi Menyadarkan kita Bagaimana cara berpikir yang tepat Dan juga Menjadi Orang yang punya tindakan yang baik Dalam berkehidupan sehari-hari Nah itu prinsip dasarnya Nah Terlepas daripada Proses sejarah filsafat Yang kita ketahui bersama Kita akan coba Membahas lebih dalam lagi Mengenai filsafat itu Nah Setelah kita membahas ini Definisi dan juga tujuan dari filsafat Ada Beberapa ciri dari filsafat Ciri-ciri filsafat Nah Ciri-ciri filsafat itu Yang pertama adalah Soal Sistematis Yang kedua adalah Soal Radikal Yang ketiga adalah Rasional Yang keempat Komprehensif Komprehensif Jadi saya menggunakan Empat poin ini dulu Nah Jadi Kenapa sih Ciri-ciri Berpikir filsafat Sistematis Sistematis Dalam pemaknaan Itu artinya adalah Proses kita Untuk melakukan Cara berpikir Itu terukur Dia teratur Tertata Artinya Contoh sederhana Bisi ketila adalah Dalam memaknai Ketika kita ingin mencapai Tangga yang paling atas Maka kita perlu Memahami tangga satu Kita perlu memahami tangga dua Tiga, empat Sampai seterusnya Tujuannya apa Untuk mengetahui Hal-hal yang sifatnya Kenapa sih Bisa ada tangga sepuluh Karena Oh ternyata Adanya tangga sepuluh Tangga sepuluh Karena itu tadi Karena ada tangga satu Itu sistematis namanya Dia terukur Sedangkan yang kedua Bicara soal radikal Radikal secara pemaknaan Artiannya adalah Dia itu adalah Mendalam Mendasar Artinya filsafat Mencoba mengajar kepada kita Bagaimana cara berpikir Yang mendalam Mendasar Yang kemudian itu Mengulik Sampai ke akar-akarnya Entah itu dari Dari pernyataan Ataupun dari kondisi Yang ada Seperti dilakukan oleh Thales Tadi Dia mencoba menyimpulkan Bahwa alam semesta Tercipta dari air Itu adalah cara Berpikir yang radikal Yang mendalam Yang kemudian Dia mencoba untuk Merumuskan Sebuah pikiran baru Itu radikal Yang ketiga adalah Bicara soal rasional Itu bicara soal Masuk akal Jadi masuk akal Jadi dalam cara berpikir Filsafat Artinya tidak hanya Jadi gini Berpikir itu Tidak hanya soal Yang penting berpikir Yang penting hidup Enggak Tapi berpikir itu Juga harus dilandasi Dengan hal yang masuk akal Contoh tadi Hal-hal yang Saya menyampaikan bahwa Minuman itu Bisa membuat Kita hilang dahaganya Apakah itu Argumen yang masuk akal Masuk akal Karena dalam kehidupan Sehari-hari Kita ketika minum Hilang dahaganya Kan begitu Nah itu Cara berpikir yang rasional Yang masuk akal Yang kemudian Tidak bertentangan Dengan kenyataan yang ada Sedangkan yang selanjutnya Bicara soal komprehensif Menyeluruh Nah dalam cara Berpikir filsafat Kita harus Menyeluruh Dalam konteks ini Adalah Tidak boleh melihat Dari sudut pandang Satu saja Tapi juga melihat Dari sudut pandang yang lain Misalnya teman-teman Ini ada minuman Saya Karena saya orangnya Suka yakul Saya Minum minuman ini Karena Saya suka Terus ada yang bilang bahwa Oh minuman itu Tidak enak Katanya teman saya yang lain Nah Itu adalah Proses dimana Kita mengambil Sebuah Cara berpikir Yang menyeluruh tadi Yang kemudian Kita mencoba melihat Dari berbagai sudut pandang tadi Dia langsung Kita hanya Mengambil sebuah kesimpulan Karena pandangan kita pribadi Adalah kita mengambil Sebuah kesimpulan Atau apa yang kita sampaikan Adalah berdasarkan Pertimbangan dari Pendapat-pendapat yang lain Saya bilang bahwa Minuman ini enak Tapi yang lain bilangnya Tidak enak Nah itu adalah Dari sudut pandang yang berbeda Tadi bisa kita menemukan Suatu kesimpulan yang tepat Ternyata Minuman itu enak Tergantung Siapa yang Meminumnya Siapa yang Mencukai minuman itu Nah itu pemikiran yang kompresensif Sudah tahu nih kan Tentang apa namanya Bagaimana Apa itu filsafat Terus tujuan filsafat Dan juga Bagaimana ciri-ciri Filsafat sendiri Sudah menyadari betul Dasar pemikiran itu Makanya Kita coba nih Coba lebih dalam lagi Mengulik tentang Apa makna Dan esensi Daripada kita belajar Filsafat Oke Dalam persoalan filsafat Yang seringkali kita Tidak ketahui adalah Ada beberapa Cabang dalam filsafat Ada beberapa Pembahasan yang itu Cukup urgen dalam filsafat Sehingga dia dijadikan Sebuah Ilmu pengetahuan Atau induk daripada Segala ilmu pengetahuan sendiri Nah Bisa kita lihat disini Cabang-cabang filsafat itu Teman-teman Ada beberapa hal Ada beberapa cabang filsafat Yang bisa kita lihat Yang pertama adalah Soal ontologis Yang kedua adalah Soal epistemologis Yang ketiga Soal aksiologis Nah teman-teman Dari ketiga poin ini Dari tiga-tiga cabang ini Ini yang Sehingga Filsafat itu dikatakan Sebagai induk segala ilmu pengetahuan Nah kenapa sih Filsafat dikatakan sebagai Induk segala ilmu pengetahuan Karena Filsafat Mencoba Mengkaji Membuka cara berpikir kita Untuk menemukan suatu Hal-hal baru Yang ada di alam semesta Nah itu poinnya Nah makanya coba kita Kita lihat secara perlahan Makanan dibalik Daripada per poin Pemakanan ini Nah bicara ontologis Itu berbicara soal Keberadaan Keberadaan Nah dan keberadaan itu Ada yang nampak Ada yang juga tidak nampak Nah itu Pembahasan dalam ontologis Artinya dia mencoba Mengkaji sesuatu hal yang ada Yang berpotensi ada Atau bahkan Ada tapi tidak mampu Kita jangkau secara Indrawi Itu yang pertama Nah sedangkan soal Dan saya lupa bahwa Yang soal ontologis ini Itu berbicara apa Dia berbicara Apa sih gelas gitu kan Apa sih angin gitu kan Apa sih tumbuhan gitu kan Itu semua dibicarakan Dan untuk dibuktikan Keberadaannya Nah yang kedua adalah Bicara soal epistemologis Epistemologis itu Terbagi dari dua kata Yaitu epistem dan logos Epistem itu artinya Pengetahuan Logos artinya ilmu Artinya epistemologis Soal ilmu yang mengkaji Bagaimana kita Memperoleh pengetahuan Nah dan disini Ada satu kata yang menarik Yaitu adalah Kata bagaimana Bagaimana oke Kata bagaimana ya teman-teman Nah bagaimana ini adalah Bagaimana sih gelas itu bisa Dikatakan ada gitu kan Bagaimana sih Apa namanya Pikiran kita itu dikatakan ada gitu kan Bagaimana sih angin itu bisa dikatakan ada gitu kan Nah itu semua Itu semua dibahas dalam epistemologis Yang kemudian nanti Akan mencoba untuk Memberikan Satu hal yang Yang Konkret kepada kita Sehingga Melahirkan sebuah Pemikiran baru gitu kan Jadi dia Bicara tentang bagaimana Poses kita memperoleh Pengetahuan Nah yang ketiga adalah Bicara tentang Aksiologis Aksiologis itu Berbicara tentang Nilai Atau kebermanfaatan Manfaatan Oke Jadi artinya Maksudnya aksiologis itu apa gitu kan Jadi aksiologis itu Adalah ilmu yang mencoba Menggambarkan kepada kita Atau cabang filsafat Yang mencoba menggambarkan kepada kita Bahwa Suatu ilmu Atau suatu pengetahuan itu Akan dikatakan Bermanfaat Ketika memenuhi syarat Daripada aksiologis Artinya Sesuatu hal yang ada Di alam semesta itu Akan Dikatakan Sesuatu hal yang Bermanfaat Ketika dia punya nilai Contoh misalkan Saya kasih gambaran Bahwa Kita bicara soal 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 Handphone Soal handphone Jadi HP atau handphone itu Secara Ontologis Secara keberadaan Dia ada Dia bisa kita lihat Secara visi Dan juga secara indra Itu bisa Nah Yang kedua Kita lanjut pada Bagaimana proses kita Memahami HP tadi Dengan cara apa Kita punya indra Kita punya indra Ada penglihatan Ada penciuman Ada juga pendengaran Yang kemudian indra itu Akan dikelola oleh Akal Jadi sumber-sumber informasi Dari indra tadi Akan dikelola oleh akal Yang kemudian nanti Menyadarkan pada kita Oh ternyata benar HP itu ada Karena bisa dipegang Bisa dilihat Dan lain-lain Itu soal-soal epistemologis Dan aksiologisnya Kayak gimana Soal nilai Dan kebermanfaatannya HP itu ada Secara fisik Dia mampu Kita jangkau Secara pengetahuan Dan ternyata Punya nilai Punya kebermanfaatan Kebermanfaatan HP apa Yaitu untuk telepon Untuk scroll tiktok Teman-teman hari ini Untuk scroll IG Buat konten Atau apa Nah itu semua adalah Proses dimana Filsafat mengharuskan ini Sesuatu hal yang ada Ataupun berpotensi ada Yang diluar daripada Jangkauan indera kita Itu harus memenuhi Ketiga ini Baru dikatakan Sebagai ilmu Yang dilahirkan oleh Filsafat Artinya Kenapa Filsafat itu Dijadikan sebagai Indub daripada ilmu pengetahuan Karena dia tadi Mencoba untuk Menggagas semua Yang ada di Alam semesta ini Ataupun yang tidak Mampu dijangkau oleh Indera kita tadi Itu harus memenuhi Tiga syarat ini Ketika itu Dijadikan sebuah ilmu pengetahuan Karena dia harus Dia ada Secara Nampak Ataupun tidak nampak Dan juga Dia harus Apa namanya Mampu dijangkau Dalam ilmu pengetahuan Dan juga dia harus punya nilai Kebermanfaatan Dalam Aktivitas ke hari-hari Ataupun untuk kehidupan kita Itu harus-harus Tapi contoh misalkan Yang soal-soal Tapi Apa itu contoh yang ada Yang tidak nampak Bicara soal pikiran misalkan Pikiran itu ada Tapi tidak mampu kita lihat Tidak mampu kita inderakan Nah itu sebagai contoh dasar Untuk memahai bahwa Tiga cabang inilah yang Akan menjadikan filsafat Sebagai Induk Ilmu pengetahuan Pengetahuan Makanya ada salah satu Namanya adalah Filsafat ilmu Kenapa sih Dari dua kata ini Kita mungkin berpikir Kenapa sih namanya Filsafat ilmu Biasanya ilmu-ilmu yang lain itu Adalah Namanya adalah Ilmu sosial Ilmu politik Ilmu ekonomi Ilmu pertanian Nah itu menggambarkan bahwa Ilmu tadi Lahir dari filsafat Jadi filsafat ilmu Itu dimaknakan sebagai Kesadaran kita bahwa Semua ilmu yang ada Di muka bumi ini Adalah lahir daripada filsafat Lahir daripada Cara berpikir kita tentang Apa namanya Alam semesta Contoh lahirnya ilmu Tentang sosial misalkan Lahirnya ilmu tentang sosial Itu dasarnya adalah Satu orang berpikir tentang Kenapa sih Orang satu dengan lainnya Saling membutuhkan gitu kan Orang itu ketika Nggak ada makan Dibantu sama yang lainnya Ketika Mungkin di desa-desa Mungkin ketika bangun rumah Itu mereka saling membantu Satu sama lain Nah dari dasar pemikiran itu Dasar pikiran yang liar itulah Yang kemudian melahirkan Sebuah ilmu baru Yaitu ilmu sosial Struktur sosial itu lahirnya disitu Nah itu yang perlu kita sadari bersama Bahwa pentingnya Filsafat itu disitu Jadi mencoba Jadi sekarang Jangan sampai kita berpikiran bahwa Aduh filsafat itu Bikin kita sesat Enggak Pada prinsipnya Filsafat itu Mengajarkan kepada kita Bagaimana cara berpikir Artinya Filsafat itu Sederhana Berpikir Kenapa berpikir Karena Deskrates pernah bilang bahwa Aku berpikir Maka aku ada Jadi Nggak bisa kita pungkiri bahwa Seluruh aktivitas kita di dunia ini Tidak ada yang namanya Tanpa berpikir Kita makan itu Karena kita berpikir Karena kita lapar Kita belajar Karena kita berpikir Kita memilih minuman Yang kita pilih Itu juga karena Proses berpikir tadi Makanya itu perlu kita sadari Perlu kita pahami betul bahwa Filsafat Sangat penting Dalam berkehidupan kita Karena Tidak mungkin Manusia di muka bumi ini Tidak ada yang Berfilsafat Semua orang itu Berfilsafat Tanpa disadari Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati